Yo, Ultimatenya keren banget guys, si Jiraya ya Wow, dan ini bisa ke knockbait continue ya guys Dapat 20% nya, dapat 10 ribu gitu guys Jadi disini worth it banget Jadi kalau bisa, Ninja Legend ini bisa kita gunakan dengan hanya 5k saja Jadi guys, wow Hello guys, welcome back to my channel Oke, hari ini gue bermain lagi ya Game Naruto yang mana hari ini spesial banget buat gue guys Karena gue bisa mendapatkan salah satu karakter Legendary di game ini Yang pertama bisa dapat Tobirama Dan yang kedua gue bisa dapatkan si Jiraya Ini tanpa top up guys Oke, gimana sih caranya dan gimana sih keseruan game ini cuy Nah, sebelum kita masuk ke dalam in-game yang belum di-subscribe, yang baru mampir Jangan lupa di-subscribe dulu ya Agar gue lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game Naruto guys Wow, keren banget ya untuk Legendnya Tapi disini disuruh top up cuy Ya, dapatkan si Tobirama maupun Jiraya dengan harga 328 Tapi jangan khawatir Ada solusinya guys Nah, kita langsung masuk aja Kira-kira siapa sih yang lebih bagus Tobirama Atau si Jiraya guys Kita lihat dulu ya guys ya Untuk karakternya Karena karakternya itu bisa kita lihat di in-game ini cuy Walaupun kita belum dapat karakternya Yang pertama, kita lihat dulu si Tobirama Yo, keren banget sih sumpah guys Tobiramanya ya Ini CV-nya cuy Tapi kalau untuk nickname-nya itu Tobirama Senju Dan untuk kostumnya Dragon Swordsman Wow, coba kita cek dulu untuk di bagian detailnya cuy Kalau untuk karakternya seperti ini ya guys ya Keren banget guys Terus kita cek lagi untuk awaken-nya seperti ini Dan juga gue pengen lihat skill-nya guys Skill-nya si Tobirama Skill 1 Uh, area dia guys ya Dia memberikan strike the enemy cuy Yo, ini dia skill 1 Skill 2-nya coba kita lihat skill 2-nya apa sih Tobirama Dia memberikan Ice Dragon to crash down ya cuy ya Jadi bener-bener dia area disini cuy Nah, yang ketiga Kita lihat ultinya dari Tobirama Senju ini cuy Ultinya Apa ini? Oh, dia infilic damage cuy Jadi dia tidak bisa terkena damage normal attack Dari musuh ya Wow, keren banget sih Tapi bisa kena ulti Bisa kena ulti Bisa kena skill ya Ini dia untuk si Tobirama Coba kita lihat Untuk si Jiraya Sensei Mana sih Jiraya Sensei? Ini dia Jiraya Sensei Keren banget Namanya Jiraya Dan dia The Ghost Ya, wuuu Coba kita lihat guys Untuk detailnya Untuk skill-nya Si Jiraya Sensei ini cuy Keren banget Coba skill 1-nya kita lihat Oh, pendek ya Mid ya Cuman dia flaming flame ya Disini memberikan api gitu guys Finali hit Jadi api itu cukup Damagenya cukup tinggi Terus juga memberikan Damagenya berkelanjutan Continuous ya Coba kita cek lagi Yang skill 2-nya Skill 2-nya sama sih Dia juga bisa ngebroom disini cuy Untuk Skill 2-nya Jadi kalau musuh terkena Pendaknya si Jiraya Otomatis dia bisa memberi Mendapatkan atau berdampak Damagenya berkelanjutan Karena burning itu ya Karena kebakar guys Coba kita lihat Untuk ultimate-nya Yo, ultimate-nya Keren banget guys Si Jiraya ya Wow Dan ini bisa Kenockbat continue ya guys Wow Bisa Kenock cuy Ultinya itu cukup Cukup durasinya Cukup panjang ya guys ya Daripada si Tobirama Eh Tobirama bukan ulti Bukan ulti damage cuy Dia dapat inflict ya Oke Jadi itulah ya Untuk Skill-skill Tobirama Dan juga skillnya Si Jiraya sensei Nah mungkin ada yang bertanya Bang Lu pilih Jiraya Atau Tobirama Kalau gue lihat dari skillnya sih Gue pilih si Jiraya cuy Tobirama juga bagus Si ultinya guys ya Tidak bisa terkena Damage musuh cuy Cuman Gue lebih suka Si Jiraya sih guys Cuman Sebelum kita dapatkan Antara dua orang itu Gue mau coba Gacha dulu Kali aja Gue bisa dapat karakter Salah satu dari mereka Berdua tadi guys Jiraya ataupun si Tobirama Kalau seandainya gue dapat Tobirama Di game ini Ya otomatis gue pilih Tio Birama Biar bisa didupakan ya Biar bisa didupakan Tetapi kalau dapat Jiraya Yang pasti gue pilih Jiraya juga guys Nah disini karena gue memiliki 30 Tiket gacha Jadi gue akan coba Gachakan dulu guys ya Langsung aja kita gachakan guys Sekali aja dapat Salah satu dua karakter itu guys Let's go Kita lihat ya Gacha pertama Busuk ya Dapat si Naruto Jadi gue keluar dulu Gue masuk lagi Kedalam in game Dan gachakan kembali Cuy Oke gachakan kedua Semoga gak busuk ya Uding Uding Satu Satu lagi dong Boom Waduh Dapat si Bebe Hinata Lumayan Untuk ditumbalkan Gachakan ketiga Let's go Gachakan ketiga guys Set Uding Bagus Uding lagi dong Boom Aduh Uding lagi Oh tidak guys Cuma dapat Satu karakter yang Bisa didupakan 50 cuy Lumayan Nah ingat Jangan pernah Pake JD kalian ya JD atau hijau Kristal kalian Disini Karena Nanti gue kasih tau guys Tempat yang worth it Untuk digunakan Oke kita selanjutnya Gachanya di tempat Ini ya guys Ya Elemen Karena gue memang Cari elemen Petir Disini cuy Elemen petir ya Pas banget Kita langsung Gachakan saja Dapat satu Sat Ah gak Dapat guys ya Cuma dapat 20 fragment Oke terakhir Terakhir kita gachakan Semoga dapat ya guys Kuning dong Kuning Aduh Gak dapat lagi Guys Sayang banget Ya Gak apa-apa Gak apa-apa Nah Tadi kan gue bilang Jangan salah gacha Jadi guys Gachanya Dimana bang Jadinya Gachanya Lu bisa pertama Disini cuy Gacha Untuk benefit Ya Jadi ini ada Durasinya Dan disini Juga ada Limit Bukan limit ya Apa nama Minimnya ya Minimnya itu 8888 Nah Kalau seandainya Lu memiliki Jadi segitu Lu bisa Mutar Disini Dan bisa dapat Kali 2 Kali 3 Kali 4 8000 Kali 2 Berapa 16000 Atau bisa Dapat 20% Dapat 10.000 Gitu guys Jadi disini Worth it Banget Jadi Kalau bisa Jadinya harus Lebih tinggi Dibanding yang disini Jadi bisa Lu ikuti Event ini ya Itu yang pertama Yang kedua Lu bisa ambil Di diskon shop Ini cuy Tapi jangan Salah ambil Nah Disini Lu bisa ambil ya Untuk early game Itu gue ambil semua Terus untuk next day Atau hari kedua Gue gak ambil Yang rare nya Karena rare Gampang didapatkan Dan juga harganya cukup Gede disini 1800 Nah di hari ketiga Gue gak akan ambil Namanya ini Ini Karena di hari ketiga Gue sudah gampang Untuk mencari Namanya Soul crystal Memang di hari pertama Susah banget ya Makanya gue ambil Nah hari ketiga Itu gampang banget Untuk mendapatkan Crystal soul Jadi Bisa gue ambil Nah di hari ketiga juga Disini ada Seperti Jiraya Sensei Dan juga Tobirama Apakah Ninja legend ini Bisa kita Gunakan Dengan hanya 5k saja Jadi guys Wow Wow Keren banget ya Jadi Jadi Untuk mendapatkannya Lo cukup bermain Di mini 3 hari Semoga aja Ini bukan fragment Tetapi disini Dijelaskan bahwasannya Disini bisa Following legend Dari Ninja ninja Oh choice ya bisa kita pilih guys Wow jadi cukup membutuhkan lima tas aja lima tas aja kita bisa mendapatkan ninja legend let's go kita coba guys ya kita coba bismillah ternyata Nabi mungkin ada yang bertanya bang kenapa tidak bisa bang astaga penyebabnya satu dulu guys karena lu masih masih di bawah level lima cuy nah emangnya cara lihat levelnya gimana lu bang gua baru ingat guys ini kan level lima ninja village pack ya atau desa kita masih di bawah level lima cuy itu level ninjanya ya guys ya desa level kita nah cara untuk meningkatkannya lu pergi aja ke bagian sini guys ya di sini ya village waduh gua masih level tiga tersyata guys ya ampun cara dinggikan aja gimana Bang cara dinggikannya lu harus menyelesaikan quest-quest ya question-question main story semuanya lu selesaikan nanti lu dapat kayu guys kayu ini yang bisa mendapatkan XP dan meningkatkan namanya village atau desa kamu desa ninja kamu gua masih level tiga ternyata guys ya jadi kita masih nge-skin dulu guys untuk dapatkan Tobirama anjirlah tapi gua udah ngasih tahu ya caranya ya udah ngasih tahu caranya lu bisa juga dapat di event bentar gua cek dulu di event satu juga ada guys untuk mendapatkan kayu ya tapi gara rada-rada lupa gua lokasinya dimana guys bentar gua cari gua cari gua cari untuk kalian guys ah disini bukan store bukan reward coba kita cek reward nah ini dia guys ya tapi di hari keberapa nih 12345 di hari kelima kita dapat kayu guys hari kelima dapat kayu ya Coba kita cek lagi di gift 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 gak ada kita cek lagi sini sini juga nggak ada oke dari kelima sedangkan si jiraya ini habisnya di hari keberapa sih Coba kita cek ya di hari keempat guys gak bisa dapat kita kalau seandainya kalau seandainya eh kita ambil misi tadi ya ini juga nggak dapat ada lagi sih ada lagi sih tempatnya guys gua lupa lokasinya di mana yang pasti ada lagi lokasinya untuk mendapatkan kayu guys ya intinya main story aja terus main story main story main story terus guys disitu juga bisa mendapatkan si kayu cuy tapi ada lagi sih aku lupa lokasinya guys dimana ya lokasi tuh kayu ya bentar ya gua cari dulu guys ya eh misi misi coba kita cek misi misi maybe nggak ada juga guys terus new bishop new bishop juga nggak ada roh ini sini juga nggak ada nih ini top-up ya kalau bisa jangan top-up lah ini juga nggak ada terus fashion juga nggak ada avatar 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 ini top-up cuy wah keren banget sih jiraya apa ter juga nggak ada ini harus top-up terus Eagle 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 juga nggak ada fish top-up juga juga nggak ada eh dimana ya kemarin tuh ada guys gua lupa lokasinya store kak store store coba kita cek store nah ini dia kayu guys nah ini dia guys ya Wow art naik level 70 harus naik level 70 guys hari keempat itu lu bisa ke level 70 kalau ke level 80 guys nah ke level 80 otomatis lu bisa kita dapat namanya kayu-kayu itu bisa meng-upgrade village lu ke level 5 cuy ya ke level ya ke level ya ke level 5 cuy kalau lu level 80 ya nanti ini bisa bertambah nih bisa bertambah cuy dan kita butuh level 5 ya guys kita butuh level 5 disini otomatis cukup berat sih cukup berat tapi gua udah udah ngasih tahu sih caranya untuk mendapatkannya harus ke level 5 guys ya Aduh sayang banget guys ah tidak oke lah nggak papa guys nggak papa nggak papa santai ya guys ya yang penting kita udah tahu caranya cuy ya dan ini top-upnya lumayan gratis menurut gua karena ah sorry game ini menurut gua free-to-play iya cuy kenapa gua mempernya to play karena tabum di di asah kemampuan kita berpikir kita untuk memproses cepat-cepat ya untuk nge-build cepat-cepat gitu di game ini Oke guys gimana menurut kamu apakah menarik game ini komen di bawah dan apakah kalian sudah memiliki karakter ninja legend komen di bawah ya apa aja karakternya guys dan thanks for watching sampai jumpa diikutin episode-nya see you guys thank you